Video viral Wali Kota Bukit Tinggi diduga melakukan pelanggaran kampanye terselubung mengajak memilih salah satu calon presiden beredar di media sosial. Sejumlah warga pun melaporkan Wali Kota Bukit Tinggi, Herman Safar, kebawah selu untuk ditindak karena pejabat negara dilarang berpihak kepada peserta pemilu. Wali Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Herman Safar, diduga melakukan kampanye terselubung mengkampanyekan salah satu calon presiden keparaguru honoran di kota itu. Dalam video viral berdurasi 1 menit 34 detik yang beredar, Wali Kota Herman Safar bersama sejumlah ASN Kota Bukit Tinggi melakukan kampanye dalam acara penyerahan bantuan insentif gurunan PNS atau honor di gelanggang olahraga bermawi calon bepas gulai banca Bukit Tinggi. Video kegiatan itu direkam pada Rabu 13 Desember 2023 lalu. Dalam video tampak dan terdengar jelas, Wali Kota Bukit Tinggi, Herman Safar, menyebut nama calon presiden Prabowo dan berulang-ulang menyebut nomor urut 2. Erman Safar menyeru pada hadirin yang hadir saat acara dengan meneriakan 2-2. Masyarakat yang melihat ketidaknetralan dan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Wali Kota, melaporkan Erman Safar ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Bukit Tinggi. Dalam laporannya, masyarakat melampirkan video viral dugaan kampanye terselubung tersebut dalam bentuk VCD. Ketua Bawaslu Bukit Tinggi, Ruzi Haryadi, mengaku pihaknya telah menerima laporan dan masih dalam proses penelusuran oleh Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penuas Cam Bawaslu Bukit Tinggi. Menurut Bawaslu Bukit Tinggi, dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar karena mengkampanyekan salah satu copres di acara pemerintahan. Sementara dalam Peraturan Pemilu Pasal 283 No. 7 tahun 2017, bahwa pejabat negara dilarang berpihak kepada peserta pemilu. Orang masyarakat yang disampaikan kemarin kepada Bawaslu Bukit Tinggi itu terkait dengan berdarahnya video di media sosial kegiatan penyerahan insetif buruh honorer di Guadu-Guadu Mawi tanggal 13 Desember 2003 yang lalu. Kegiatan tersebut dilaporkan Wali Kota Bukit Tinggi menyerahkan insetif tersebut disertai dengan ucapan-ucapan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu copres ya. Penyebutan nama copres dan juga nomor urut itu berdasarkan laporannya. Dan laporan ini sudah kita terima dan sedang kita lakukan kajian awal untuk menilai apakah syarat formil dan materi laporan ini terpunyi atau tidak. Kalau seandainya arahnya pidana akan kita tetapkan dengan sentraga kumdu. Kalau arahnya peraturan pundang lain tentu kita rekomendasi kepada instansi terkait. Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Sofar, memang dikenal kerap melanggar aturan dan pernyataan blundar. Wali Kota Muda ini bahkan pernah dilaporkan ke polisi oleh masyarakat karena diduga menyebar hoaks penyebaran berita bohong inses hubungan terlarang ibu dan anak. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wayusi Kumbang, Ainews melaporkan.